Intro Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2021 melalui operasi pengawasan kelautan berhasil menangkap dan mengamankan 140 kapal. Terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan, serta 48 kapal berbendera Malaysia, Vietnam dan Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna, Selat Malaga dan Laut Selawesi. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono, Rabu 27 Oktober mengatakan pihaknya terus berupaya maksimal menekan grafik aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia di masa pandemi melalui sejumlah operasi strategis bersama penegak hukum terkait. Kecenderungan mereka dalam pandemi ini memang luar biasa. Yang keinginan untuk mengambil atau mencuri itu luar biasa. Dan kami juga tidak lengah dalam hal ini. Kami juga tetap konsentrasi, kami tetap konsisten menjaga kedaulatan laut ini. Kita bahu-bahu dengan angkatan laut, AKP, dengan bakam lah, polisian. Kita bersinergi di laut. Pung menambahkan selain melaksanakan operasi pencegahan, fokus KKP di tahun 2021 ini adalah menangani nelayan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing dan terlibat dalam pencurian ikan di perairan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penangkapan 9 kapal ikan Malaysia di selat Malaka, di mana 32 anak buah kapalnya adalah warga negara Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartekan.